banyak yang belum tahu kapan sih waktu yang tepat untuk penyiraman setiap tanaman jadi penyiraman sahabat-sahabat Tani itu kalau waktunya yang penting kalau pagi ya kalau pagi di bawah jam 10 ya kalau sore itu di atas jam 4 lewatnya ini kenapa harus jam-jam itu tumbuhan itu sama dengan seperti tidak ubahnya itu manusia ya cobalah kita sebagai manusia apabila tidak mandi satu harian bagaimana rasa badan sahabat-sahabat pasti badan kita enggak enak karena kenapa mulai jam 11 atau jam 10 ke atas ya sampai jam 3 sore itu waktunya terik panas matahari ya sahabat-sahabat dia jadi sama dengan manusia apabila kita tengah hari kita mandi sering-sering pasti badan kita bakal masuk angin nah jadi seperti itu ya sahabat-sahabat dan untuk penyiraman sahabat-sahabatku ya itu tidak perlu terlalu banyak ya karena kalau terlalu banyak nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut ya itu dia bisa hilang ya jadi artinya kita perkirakan saja dalam penyiraman itu ya lebih kurangnya 20 cm ya itu basah sampai ke bawah ya kita bisa kira-kira nah seperti inilah contohnya saya siram ya jadi kita pergilakan lebih kurang 20 cm dari atas maaf ya sampai ke bawah itu lebih kurang 20 cm ya karena akar tanaman tersebut itu sekitar 20 cm inilah yang menyerap air bukan akar yang dibawah ya sahabat-sahabatku ya tapi akar serabutnya yang menyerap nutrisi dari tanaman tersebut ya jadi hanya segitulah ukurannya lebih kurang sahabat-sahabatnya ini langsung saya praktekkan ya kenapa tidak boleh lebih dari 20 cm seperti cabe itu itu paling tinggi 20 cm kedalamannya sahabat-sahabatnya ataupun itu pun akar tunggangnya karena yang mencari makanan itu bukan akar tunggang ya sahabat-sahabat ya tetapi akar serabut yang mencari makanan tersebut untuk tanaman jadi nggak musti harus sore atau sampai malam intinya itu aja ya kapan sahabat-sahabat ada waktunya misalkan ada waktunya pagi-pagi setidaknya itu mulai diatas jam 7 ya jam 7 pagi ya kalau sahabat-sahabat waktu sempatnya untuk nyiram jam 7 atau jam 8 atau tengah 8 tidak masalah ya apabila waktu itu musim malam kemarau seperti sekarang ya ya tolong diusahakan disirami setiap hari kadang kita siram pagi pun sorenya sudah kering tapi jadilah sahabat-sahabatnya dan karena tanaman itu membutuhkan air seperti manusia juga Bagaimana kita kalau tidak minum air nah ini contohnya ya yang sudah saya siram ya Nah ini yang belum saya siram sahabat-sahabatnya masih banyaknya nah seperti ini tanahnya sahabat bisa bayangkan betapa keringnya tanah ya Nah ini kebun kita sahabat akan nampak nih pagar pinangnya ya sahabat-sahabat jadi wajib tanaman itu disiram setiap hari sahabat-sahabat dan penyiramannya pun hanya sekedar sahabat saja kita perkirakan 20 cm dari atas ke bawah atau enggak pun 20 cm 15 cm atau 10 cm jadilah ya Nah seperti ini karena kalau terlalu banyak kita menyiram pun tidak baik sahabat-sahabatku karena kenapa bisa menjadi pembusukan akar ya jadi hanya itu informasi yang bisa saya berikan dalam video ini ya sahabat-sahabatnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia sukses selalu dimanapun berada